Ustaz, apakah kebiasaan mengajari mayat tentang apa yang akan ditanya di dalam kubur itu sebuah syariat, Ustaz? Seperti siapa nama nabimu, apa agamamu, dari Roy Fiyasalam TV, Ustaz? Ya. Hal itu disebut dengan apa? Talqin. Pak pelama menyebutnya dengan Talqin, setelah dikuburkannya Majid. Maka, bagaimana hukumnya? Kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Kembalikan kepada Al-Quran. Apakah ada di sana dadirnya atau tidak? Ternyata, yang tersebar di masyarakat, tidak ada dadirnya. Yang kokoh, yang sahih, tidak ada. Jadi, apa yang diamalkan oleh masyarakat dalam hal ini, Talqin Majid, setelah dikuburkan, itu tidak ada tuntunannya dan hendaknya dijauhi, ditinggalkan. Maka, telah datang ganti dari Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, Talqinnya itu dilakukan sebelum wafat, ketika Saqaratul Maut. Rasulullah SAW katakan, Talqinul Mautankum La Ilaha Ilallah. Talqinkanlah. Ajarkanlah. Talqinkanlah. Bacakanlah. Bepada orang yang mau wafat. Bukan orang yang sudah mati. Al-Imam An-Nawawi, rahimahullah, dalam syarah Suhaim Muslim mengatakan, Maksud mautakum adalah manhadrahul maut. Yaitu orang yang sedang Saqaratul Maut. Apa yang ditakinkan? Kalimat La Ilaha Ilallah. Bukan Allah-Allah saja. Yang kita temukan di masyarakat juga sering cuma mencukupkan dengan kata, Allah-Allah saja. Yang tepat adalah, La Ilaha Ilallah. Jumlah yang sempurna. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah. Kalau cuma Allah-Allah, ini jumlah belum sempurna. Kalimat belum sempurna. Tidak berfaedah. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa ketauhidan. Hanya menyebut nama Allah. Karena orang kafir pun menyebut Allah. Wa idha sa'ala wa'ala in sa'altahum man khalaqas samawati wal'ar'ud layakulun Allah. Apabila engkau bertanya kepada orang-orang kafir, Quraysh, siapa yang nyiptakan langit dan bumi ini, mereka mengatakan Allah. Apakah dengan mengatakan Allah mereka bisa masuk Islam? Tidak. Tapi lihat, Nabi ketika, di samping pamannya yang sedang sakaratul maut, Nabi mengatakan, Ya'ammi kulla ilaha ilallah kalimatan muhajjulaka bihaindallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha ilallah sebuah kalimat yang aku akan berhujah dengan itu di hadapan Allah untuk membela-Mu. Lihatlah. Berbeda dengan Allah saja. Maka, Taukinkanlah orang yang sebelum wafat, yang sakaratul maut, dengan kalimat la ilaha ilallah dengan sempurna. Yang sampai ada was-was nanti, cuma pada sampai la ilaha saja wafat. Tidak. In allaha, ya, la yadlimu ibadah. Allah tidak akan mubalimi hambanya. Wa ma'rabbuka bidhullah min lil'abid. Jalak ma'akur Allah tidak akan mubalimi. Tidak mungkin. Apakah pernah dengar kasusnya seperti itu? La ilaha wafat. Ya. Maka, jangan sampai kita mengikuti katanya dan katanya. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh syariat, berupa kata, berupa kalimat, la ilaha ilallah untuk ditalkinkan. Kemudian, ketika kita juga di kuburan, ya, maka yang disyaratkan adalah membaca apa? Bismillah wa'ala min lati rosa. Rasulullah. Bagaimana dalam hadis Abu Daud dan Trimiri dari sahabat Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Itu yang disyaratkan. Ketika menguburkan majid, kita ucapkan, Bismillah wa'ala min lati rosa. Rasulullah. Bukan dengan adhan. Bukan dengan telqin. Kemudian setelah dikuburkan, kita mendoakan saudara kita tersebut, yang telah wafat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW, jika telah usai menguburkan sahabatnya, beliau berdiri. dan mengatakan, istagfiru li'akhikum, was'alu lahu tasbid, fa'inuhu la'an yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudaramu, dan mintakanlah ketetapan untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya. Lihat. Di sini Nabi mengajarkan, agar kita mendoakan majid tersebut. Memohonkan ampunan, dan memintakan ketetapan. Ketika ditanya oleh majid. Bukan dengan mentalkinnya, mengazankannya, ya, membisikannya. Ketika kita hendak, menguburkannya. Tidak. Yang diajarkan Nabi, adalah dengan mendoakannya, bukan mentalkin, mentalkinkannya. Wa khairul huda, huda muhammad. Dan seperti petunjuk, adalah petunjuknya Nabi Muhammad S.A.W. Secara sejarah Nabi, dalam kehidupan Nabi pun, banyak meninggal. Khadijah meninggal dunia. Apakah ada Nabi mentalkin? Tidak. Apakah ada Nabi adhan? Tidak. Kemudian Ja'far. Apakah ada Nabi mentalkin? Tidak. Adhan? Tidak. Dan banyak sahabat yang ngubur di peperangan. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang Rasul cintai. Putrinya yang meninggal dunia. Apakah ada? Ditalkinkan? Diazankan? Tidak. Maka, kita jangan sampai menganggap ini baik, tapi tidak ada tuntunannya. Sesungguhnya, yang baik adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bukan kita malah mengikuti perasaan kita, pendapat kita. Oh, ini baik. Tapi, tidak berdasarkan dalil yang tetap. Para ulama memang ada yang mensunahkannya. Akan, tapi mereka berlandaskan dengan hadis yang lemah. hadis yang zaif. Tidak bisa dipakai dalam bab ini. Jadi, kembalikanlah kepada apa yang telah sabit, telah tetap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu talqin ketika Sakratul Ma'ud, kemudian berdoa Bismillah wa'alamillahi Rasulullah ketika menguburkan, kemudian mendoakan majid, berupa minta ampunan untuk dia, dan minta ketatapan untuk dia ketika setelah menguburkan. Bukan, kita malah menambah-nambahi syariat tersebut. Wallahu'alam.